Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK. Dalam konferensi pers di Gedung Kejagung Jumat 26 April malam, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum Kejagung, Gunta Di mengatakan, penyidik pada hari ini telah memeriksa 14 orang saksi perkara komoditas Timah. Adapun kelima tersangka tersebut berinisial HL selaku pemilik PT Tim, tersangka inisial FL selaku marketing PT Tim, kemudian SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Blitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Selanjutnya BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Blitung periode Maret 2019 dan terakhir tersangka berinisial AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Blitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala ESDM Bangka Blitung. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan tim penyidik pemandang telah ditemukan alat putih yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka yaitu Saudara HL selaku Beneficiary Owner PT Tim atau BO PT Tim. Para tersangka akan langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung dan 2 orang di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Sebelumnya Kejagung telah menahan dan menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harfi Mois, sebagai tersangka dan dijerat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi komoditas timah ini. Dari Jakarta, Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.